Halo, co-friend. Pada soal ini ada dua proses. Proses yang pertama yaitu terjadi ketika volumenya konstan yang dinamakan dengan iso-horic. Proses yang kedua ini terjadi pada tekanan yang tetap yang dinamakan dengan iso-baric. Oke, kita ke proses yang pertama terlebih dahulu. Diketahui bahwa besar kalor pada proses yang pertama itu adalah QV sama dengan 1500 Joule. Kemudian perubahan suhu yang dihasilkannya sebesar delta T. Nah, lalu di proses yang kedua ini besar kalornya itu adalah QP dan kita akan mencari nilai dari QP ini. Dan untuk proses yang kedua ini ternyata dihasilkan perubahan suhu yang sama yaitu delta T juga. Seperti itu. Oke, di sini kita akan membandingkan antara yang QP dan QV-nya. Ya, jadi QP banding QV sama dengan. Karena di sini kalornya digunakan untuk menaikkan suhu, maka QP dirumuskan dengan CP dikali dengan delta T. Kemudian QV, rumusnya CV dikali dengan delta T. Perhatikan bahwa sekali lagi perubahan suhu pada masing-masing proses ini besarnya sama ya, yaitu sebesar delta T seperti itu. Adapun CP ini adalah kapasitas kalor pada tekanan yang tetap. Kalau CV ini adalah kapasitas kalor pada volume yang tetap. Kemudian CP banding CV ini adalah berasal dari rumus gamma. Gamma adalah tetapan Laplace. Ya, sehingga ini menjadi seperti ini bentuknya. QP sama dengan gamma ya, kemudian QV-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi seperti ini. Delta T dibagi delta T hasilnya 1. Nah, ternyata di soal diketahui bahwa gas idealnya ini adalah gas ideal yang monoatomik. Perhatikan bahwa untuk gas ideal yang monoatomik, maka gamma konstanta Laplace-nya ini akan bernilai 5 per 3. dikali dengan QV-nya di sini kita masukkan 1.500 setelah dihitung hasilnya 2.500 Joule. Inilah besar kalor yang terjadi pada kondisi untuk tekanan yang tetap seperti itu di opsi jawabannya. Itu adalah yang A. Oke inilah jawabannya, sampai jumpa di soal berikutnya.